kita bahas ini dalam satu video khusus disini saya hanya ingin menekankan pengenalan saja ya selanjutnya adjektif memberi sifat suatu benda atau pronom dia melukiskan bentuk, ukuran, dan warna dan menyesuaikan dengan gender dan jumlah kata benda atau pronom yang diterangkan contohnya perhatikan yang pertama dulu lepul urus suiter coklat eh ini bukan coklat ya ini merah lepul urus suiter merah sebuah notebook kita sepeda kecil atau sepeda kecil itu terkata konteks kalimat sebuah awan kecil sebuah kuda tua atau kuda tua itu sebuah pensil yang besar contoh yang maskulah menggunakan artikel artikel defini dan artikel ini untuk artikel undefini kalau kita perhatikan letak kata sifatnya ini kata sifat yang saya beri yang cetak tebal ya kalau warna itu dia selalu di belakang selain itu di depan kata benda contoh yang kedua untuk benda-benda femina la voiture rose mobil merah atau mobil merah itu une voiture noire sebuah mobil nah ini juga bukan merah tapi ini hitam ya merah deh une voiture noire sebuah mobil merah eh sebuah mobil hitam la grande maison rumah yang besar une belle voiture sebuah mobil yang cantik maksudnya mobil yang mewah yang keren la vieille femme wanita tua atau wanita tua itu une grosse dame seorang yang gemuk latikan disini ini untuk kata benda maskulang ini femina jadi seperti yang telah disebutkan kata sifat itu menyesuaikan dengan gender noir noir jadi kalau maskulang seperti ini kalau femina jadi tambahin e selanjutnya kita lihat yang jamaknya le cerveau blanc daun-daun yang hijau aduh ini juga salah ini bukan daun-daun yang hijau ya le cerveau blanc artinya rambut putih atau rambut-rambut yang putih ini salah nih ala ala de sousur blanc sepasang sepatu putih le nouveau zelèv murid-murid baru atau murid-murid baru itu de nouveau zelèv ini kurang beberapanya karena ini de ini artinya murni beberapa jadi harus beberapa murid-murid baru le piment fait ayayay ini juga bukan beberapa ini harusnya gak ada beberapanya le timon fait artinya lombok-lombok yang segar atau lombok-lombok yang segar itu de boisson fesse beberapa minuman segar aduh ini salah nih ya le itu menunjuk de itu murni beberapa jadi ini harusnya ada di sini nih beberapa murid-murid baru perhatikan kalau di seperti yang telah dikatakan juga menyesuaikan gender oke tambahin e dan jumlah kata benda kalau jumlahnya jamak tambahin s cuman kalau anda perhatikan di sini ada yang berubah beraturan tinggal tambah e ada yang tidak berubah beraturan seperti seperti misalnya blong menjadi blongs blong untuk kata benda femina blongs untuk kata benda oh salah blong untuk kata benda masuk ulang blongs untuk kata benda femina karena dia jamak dia tambahin s demikian juga yang ini nouveau ini nouvelle jadi kalau dia bilang le nouveau zelèf maka kita mengetahui kalau murid-murid yang baru itu berjenis kelamin laki-laki semua karena nouveau karena kalau perempuan semua kita mengatakannya nouvelle zelèf timon frère untuk maskulang tapi kalau jamak dia frère eh kalau maskulang frère tapi kalau femina frère jadi tersifat itu ada yang berubahnya beraturan tinggal tambah e di belakang kalau kata benda femina dan tambahin lagi s kalau dia jamak tapi ada juga yang tidak beraturan ya kemudian kalau kita perhatikan letaknya warna selalu di belakang selain itu di depan kecuali ini frère frère dia di belakang ini harus dihapal ya dan dibiasakan oh iya catatan khusus vie ini kan berubahnya tidak beraturan kalau untuk kata benda maskulang dia pakai vie kalau benda femina vie cuma vie ini menjadi vie kalau kata bendanya itu diawali huruf ha hamwe seperti om misalnya un vieil om seorang laki-laki tua disini gak ada contohnya ya oke deh itu aja dulu karena ini memang untuk pengenalan saja kita lanjutkan dengan adverb kata keterangan kata keterangan jelas menerangkan kata kerja kata sifat atau kata keterangan lainnya kata keterangan ini sebenarnya memberikan informasi yang lebih rinci tentang sesuatu sering ditandai dengan akhiran mo m-e-n-t dalam bahasa inggris dia itu kita kenal dengan akhiran elie oke ada contohnya oh iya kata keterangan itu ada kata keterangan cara kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu kalau kata keterangan cara misalnya doucement hati-hati enormement dengan hebatnya foliement dengan sopan absolument dengan pasti precisement dengan rinci kalau kata keterangan tempat isi disini la disini atau disitu labah disana dedans di dalam deh 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 di luar aduh ini juga salah ini maksudnya di luar dan kata keterangan waktu tu toujours selalu souvent sering terkehwa kadang-kadang jamais tidak pernah jarang sedikit contoh kalimatnya je parle lentement saya berbicara dengan pelan atau saya berbicara dengan lambat elle son joyeusement dia menyanyi dengan sangat gembira elle son joyeusement il fait très chaud dehors mais dedans il fait froid sangat panas di luar tetapi di dalam dingin contoh yang terakhir kami e isi wi elle la kami disini ya dia disini jadi isi disini la itu disini ya atau disana disitu maksudnya tapi ya dia ditunjuk ada penunjuknya kami e isi wi elle la ya dia disini selanjutnya preposition kata depan kata depan merupakan kata singkat yang ditempatkan di depan sebuah kata benda untuk menunjukkan hubungan dengan kata kerja kata singkat atau kata benda lainnya macam-macam preposition ada don yang artinya dalam bahasa inggris in atau di dalam a artinya to atau at dalam bahasa inggrisnya ke atau pada de artinya from dari sur artinya on dalam bahasa inggris atau dalam bahasa inggrisnya di atas atau pada salah contohnya saya memberikan masing-masing ini dalam dua contoh il vit dans une petite ville dia hidup di dalam sebuah kotak kecil monte dans la voiture naik ke dalam mobil je vais à l'école saya pergi ke sekolah il habite à la campagne dia tinggal di desa il vient de France dia datang dari Prancis il n'est pas d'ici dia tidak dari sini atau dia bukan orang sini le papier est sur la table kertas atau tisu itu ada di atas meja atau kertas itu atau tisu itu di atas meja etons du sur le sol terbaring di atas lantai itu preposisi dalam bahasa Prancis nanti kita bahas dalam video khusus yang terakhir conjunction kata sambung kata sambung jelas kata yang menghubungkan dua kata atau grup kata contohnya je pars parce que j'ai un rendezvous saya berangkat karena saya memiliki sebuah janji ada dua jenis konjunsi yang pertama coordinating conjunction itu menghubungkan kata dan grup kata dengan kedudukan yang sama misalnya e dan me tetapi contohnya jem les oranges et les manges saya menyukai jeruk-jeruk dan manga saya ingin membelinya tetapi saya tidak punya uang jenis konjunsi yang kedua subordinating conjunction itu menghubungkan anak kalimat keindu kalimat contohnya walaupun karena jete di kezem la musik saya mengatakan kamu kalau saya suka musik il trawai porque vous puissiez monje dia bekerja agar kalian bisa makan oke itu dia konjunsi nanti kita bahas dalam satu video khusus ya sekali lagi disini hanya untuk perkenalan bagian-bagian kami nah mari kita kita simpulkan resume resume maksudnya je parlantement parce que les nouveaux étudiants sont di kalimat itu ada terdiri dari dua bagian besar subjek dan predikat subjeknya jelas subjek predikat ini bagian satu kalimat selain subjek yang umumnya diawali dengan verb jadi verb terus komplek contohnya je suis professor la zeng qui est minho ila un crocodile sorry ila un crocodile iwan emo emo landonese jadi kalau kita lebih rinci lagi mengenai bagian kalimat ini suje dan predikat oke dan predikat itu ada verb dan pelengkap sementara pelengkap itu dia bisa objek dan atau kata keterangan objek ini bisa terdiri dari bisa merupakan objek langsung atau objek direk atau objek langsung objek and direk sementara kalau keterangan itu bisa menunjukkan keterangan waktu tempat dan lain lain oke itu dia bagian-bagian kalimat sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir jenis dan bentuk kalimat tapi selanjutnya ya kayaknya udah terlalu panjang tersebut yang atus ya tersebut Et pendant je t'aime Oui je t'aime Oh je t'aime